Tim gabungan Polda Jambi, Denpom, dan Satpol PP Provinsi Jambi menggerebek gudang minyak PT Jambi Tulop Ratama yang bekerja sama dengan PT Ocean Petro Energy di kawasan Palmerah Kota Jambi. Gudang minyak yang disebut-sebut sudah tak memiliki izin itu tanpa kosong dan tidak ada aktivitas. Jumat pagi, Tim gabungan Polda Jambi, Denpom, dan Satpol PP Provinsi Jambi kembali menggerebek gudang minyak PT Jambi Tulop Ratama yang bekerja sama dengan PT Ocean Petro Energy. Masuk ke dalam gudang, petugas tak menemukan adanya aktivitas di gudang tersebut. Satu persatu tiap sudut gudang tersebut diperiksa oleh petugas. Karo OPS Polda Jambi, Kompes Pol Ferry Handoko mengatakan, penindakan kali ini pihaknya memeriksa kelengkapan administrasi, mulai dari izin dan kegiatan-kegiatan pelanggaran yang dilakukan di dalam gudang tersebut seperti pengoklosan. Hal ini guna sebagai tindak lanjut dari pemerintah kota Jambi dan legislatif yang beberapa hari lalu turut memeriksa perizinan perusahaan tersebut telah mati. Ferry mengatakan, karena tak menemui pegawai dan pemilik perusahaan, petugas akan memeriksa satu persatu perizinan dan aktivitas di gudang itu yang terjadi pelarangan, yang dapat dipidana dalam undang-undang minyak. Maka dari itu, petugas turut mengambil sampel minyak apakah terjadi pengoklosan di gudang minyak tersebut. Ia menegaskan, polisi akan mengundang perusahaan tersebut jika terbukti tak memiliki perizinan, maka akan ditindak sesuai peraturan daerah, dan jika terjadi aktivitas pelanggaran akan dilanjutkan ke proses hukum. Ya, nanti kita undang untuk menerapa konfirmasi, dan dengan hasil pengecekan di lapangan, kita akan proses apakah ini sudah sesuai perizinannya, apakah masih berlaku izinnya, ataukah ada kegiatan lain di luar yang diberikan, ataukah ada yang melanggar pidananya nanti, pengoklosan, perniagaan, dan sebagainya, nanti tetap kita panggil dan minta keterangan.